Intro Beginilah suasana puncak acara festival Tiga Gunung Lembata yang digelar pemerintah Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur di area Bukit Cinta Lembata. Ketiga gunung tersebut diantaranya Gunung Ile Batutara, Ile Lewatolok, dan Ile Werun. Tiga gunung ini dipilih dalam festival karena memiliki pesona yang indah dan unik, serta merupakan aset pariwisata lembata yang bisa menghadirkan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di kabupaten ini. Dalam penutupan event parawisata bertaraf internasional tersebut, diwarnai dengan berbagai atraksi budaya masyarakat, serta dipadati belasan ribu masyarakat dari berbagai daerah dalam menyaksikan momentum puncak acara. Hadir langsung juga perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, serta para tamu lainnya. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan, Provinsi NTT memiliki kayaan sumber daya sektor pariwisata yang berlimpah. Karena itu pemerintah Provinsi NTT mempunyai misi ke depan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan sebagai penggerak utama atau prime mover ekonomi NTT. Puncak acara kegiatan pun berlangsung dengan aman dan terkendali, lantaran personil aparat kepolisian Polres Lembata terus aktif berpartisipasi dalam pengamanan selama event berlangsung. Pariwisata adalah kekuatan ekonomi dunia hari ini. Karena itu tidak salah hari ini, Nusa Tenggara Timur menempatkan pariwisata sebagai prime mover ekonomi, penggerak utama roda ekonomi di Nusa Tenggara Timur yang searah dengan pemerintah pusat, juga searah dengan kebijakan dunia hari ini. Karena itu kita harapkan manusia-manusia NTT yang ingin maju dalam dunia pariwisata adalah manusia yang tidak membuang sampah sembarangan. Manusia yang kalau minum apu tidak buang langsung tapi mau pulang di rumah dan dia jaga botol itu tidak membuat bencana untuk daerah yang indah ini. Sebagai Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata yang dipimpin oleh Bupati Yance Sunur dan Wakil Bupati Thomas Ola Langudai atas digelarnya Festival Tiga Gunung yang sudah merupakan agenda tahunan dari pemerintah Kabupaten Lembata. Ini semua merupakan potensi pariwisata Lembata yang saya berharap akan terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten dengan didukung oleh DPRD-nya dan didukung oleh seluruh masyarakat agar NTT kita jadikan sebagai provinsi pariwisata yang mana potensi-potensi pariwisata di semua Kabupaten seperti Lembata ini harus terus dikembangkan. Dari Lembata NTT, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!